Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Daun salam Daun saka Muja wa bi salam Mudah-mudahan Masuk surga Amin Daun salam Daun milala Muja wa bi salam Mudah-mudahan Kebayar hutan Amin Ayat Ayat Macum Masuk Insya Allah Dibiyakan kotanya Lomborna Kurina Ros Kiai ayatnya Ngekim dimana Di diskotik Mohon diskotik teki Kiai Di sisi kota Saatik Hebat Di lemburna Biasana Justru Dibiya hutang ke Ibu-ibu pengajian Ibu-ibu pengajian Datang Nampak Ke seragam Nesernya Menang Kreditan Ditagi Ambek Ambek Baru bermayar Kreditan Hidup Beker Kasusahan Ayo Nageker Kumpulan Bang Emok Cang Kasetoran Ayo Didi Bang Emok Ayo Alhamdulillah 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 abidni Abdullah la hawla wa la quwata illa billahamma baam qalallahu ta'ala fi kitabihi al-kareem a'udzubillahimina syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim falladhina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasauruhu wa'attaba'u nurallaji unzilama'ah ula'ikahumil muflihun waqalam nabiya sallallahu alaihi wa sallam lawiru biyutakum bussalah waqiru atil quran waqala aidan khairukum man ta'allam al-quran wa'allamahu al-ladhi saika maqal yang sembuliakan para alim ulama, para kiai, para ajangan wabil khusus kumpinan, pondok pesantren, mandala, khair jalmin unduduh pun kena jalan kebagusan beserta keluarga dan seluruh pengurus yang saya muliakan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya semakin berokah manfaat maslahat fi tini wa dunya al-akhirah juga yang saya hormati para bapak-bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat ibu-ibu yang senantiasa hadir di setiap satu bulan sekali tak lupa kepada tim hadroh anukara raset cekolot nak cekolot tersepun mah goreng tak lupa kepada seluruh santriwan-santriwati karyawan-karyawati nuboga anak perawan kuduh hati-hati apalagi di jaman era globalisasi banyak orang makan cekol gak pakai kelapa perutnya cekol gak punya bapak dari Cikunang ke Cikarang masa kini naik pespa pemuda jaman sekarang nini-nini diperkosa kemudian diperkosa tercerik beri tanya ke aparat desa ini kenapa nangis pengen nambah alhamdulillah saya bisa ngariung di tempat yang sangat mulia ahli quran apalagi tadi terharu ada seorang perempuan mana tadi anu hafal tilupulucus alhamdulillah kuliah ke terhapal-hapal teranggis-anggis alhamdulillah walaantum abidu nama abud 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 ngasya geter dengkul jokbudak santri tadi ada penbeduk lakum lakum walaantum abidu nama abud walaantum abudu nama abidu nama abud walaantum abudu nama abud amin iya mati lupuluh juz masyaallah sungguh bahagia ibu nak orang mana iya oh pedas berarti jauh tunggu dirumah nanti santri ada yang melamar kebayang puji orang sanggak dan kagusti ke ucapan alhamdulillahirrabbilalamin salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda alam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad buntan ibu iya nuhadir lombaan kene awewe atau lelaki lombaan awewe atau lelaki awewe alhamdulillah hidup perempuan ibu sakti makhluk halus ibu itu sakti makhluk halus tidak bisa diikuti oleh seorang laki-laki ibu bisa ngakhirupkan upaya bisa ngakhirupkan nuleles apa ibu bener nuleles kok ibu jadi heras mana belut belut kan neles berikan kak ibu digoreng jadi heras bang santri bahaya lemah ngurak ngurak nyata ngurak pancing anu herasnya harapan ibu-ibu ditempokkan baik jadi lelus mana beas beas heras ditempokkan ku ibu-ibu duka 30 menit duka sejam lelus jadi nasi itulah hebatnya ibu-ibu sehingga diangkat ketika rasul lahir itu diangkat ibu itu tiang negara mana kala ibunya baik maka satu daerah itu akan baik tapi mana kala ibunya jelek satu daerah itu akan jelek matak erak baik orang namun nyemah jam 12 bertingkat cikilor masya Allah nah walaupun sehingga di na'al quran ku hebat-hebat ibu ayah surat disebut ngerana surat anisa tak ayah surat arijal teangan surat arijal malah ayah tapi surat anisa surat paling pes paling susah di ajina tapsirna paling hese sebab kaitan aja ngitung yang sakalina ngitung ribut sebab babwaris surat anisa boleh diunah ayah doi umul quran ibu quran tak ayah surat bapak quran betul bahkan di negara setiap negara ayah ibu kota tak ayah bapak kota anu cenah ibu kota indonesia bakal pindah ke lembur nanti kalimantan kuring manges temikiran terserah orang-orang lembur lu penting bang emok kebayaran Allah para ayah ini ceripan di tangi bang emok bahkan ngaran kue lalu mana ngaran ibu ngaran kue ayah kue bugis ibu ntar iya pagis ayah bibi kak itu ibi ntar iya papak kak abrin ngarus yae ya kepala kawa teladan sarapan dengan apa tadi pagi bubur ntar iya papur ini malahin ngaji ngobrol selapan buras ibu anu dagang si emas beli bakso si mba ini disebut beli bakso ayah mie goreng itu ayah apa goreng dapat goreng ayah ini dia kabe Allah akbar mie rebus saya rebus ngaran kue ngan hiji ngaran lelaki papais bahala papais ayahna dinupae lamun ayah numodar papais didinya ayah matak bapak bapak osop ariung dinupae sebab ayah dulur na kue papais ibu ibu mabarak di diri manusia di diri manusia tinggal diadak ayah indung suku ayah bapak suku indung suku indung suku bodoh yang pernah pinter yang pernah indung suku pinter kemana mana atau pintar si jual tersendiri lamun bitis nakwas jag gajah insyaallah rada selaku namun bitis nakwas gajah maka rok diukur seluhur nengkul lamun nonggeng ketempa bujur nupi nuku hapur kula ayah rapen menang santri di dia ya bitis mantap wekang sa idmah abuya nyarius awwe yang hebat itu awwe kutilang kuning tinggi langsing masyaallah awwe yang paling hebat adalah awwe semarang seger manis dan merangsang lupang goreng goreng awwe tosi bau minimal hitachi atau hitam hitam tapi ciboy gitu saya kan di dia golongan hitachi itu di luhur Allah ya bitis naik ke luhur bujur ibu saya pajur di bujur maaf ayah anak iblis iblis begitu turun ke dunia turunan di basro dan seketika itu iblis ganti nama nama na azazil setelah itu iblis kawin wakila kawin sorangan sebab di kanan iblis ping-ping na ayah barang laraki di kiri ayah barang awwe endogan opat wakila kawin yang ngorai ditonden di opat juru jadi anak anak na salapan salah satu yang salapan di aranan nu hiji dasim iyo dasim kemana-mana nempel ke birit ibu matak iyo lalaki boro-boro lalaki biasa santri game melotot lama menempa biir eh biir bujur bujur Allah tak gitu ajazil boga anak salapan iyo memboga anak salapan salah satu nah dasim nempel di birit selalu ngawih ngawih kalalaki ke dia ke dia ke dia kurik mantak nus mbong baik nampel birit awet nah di bujur naik biwir ibi nanti ya mangwir di biwir ayam malaikat dua ketika rasul ditanya ya rasulullah kamil malaikat fil insan ya rasulullah ada berapa malaikat yang menjaga manusia saur rasul isrina malakan dua puluh malaikat cobalamun orang kudumayar sapam hiji baiknya empat juta sebulan iyo dua puluh malaikat berarti delapan puluh juta gratis ayat dua puluh malaikat sip malam sepuluh sip siang sepuluh lain sat pambay anwaya sip sip pan sepuluh di kanan lim hiji di kiri hiji malaikat rokib jel atin di depan hiji di belakang hiji di depan pikir ngajaga orang di belakang ngajaga bisa yang terpukum pukum maka malaikat kamu mau semoga hiji barki dan seterusnya nomor kalima finasiyah malaikat di embun bunan sehebat apapun jelam ngabunuh para terjadi pembunuhan langsung ke embun bunan sebab di embun bunan ayat malaikat ngajagaan kamari di negara sari ayat pembunuhan tetap di 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 kata bapak bapak lemun sari kudum maca bismillah 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 ibu ibuna mau besok rahasiana babari sameme sampe kaimah sms hapusan cek israel hei malaikat cabut nyawana dicabut begitu sampe di korok bukan tugasnya lagi tapi tugas malaikat israel syakaratul maut disintra kakarak maut mukarunya ilmun malaikat israel kerapat tingkat dunia pat poe angges-angges syakaratul maut pat poe dimun bunan lima kemudian turun ke mata mata dua ada malaikat tujuh di dalam mulut ada malaikat ini di dalam mulut ada malaikat pikir ngejaga jabatul ardi bisa ya orai bisa ya kalajengking bisa ya naon bainu asuk kemulut orang di jagaanku malaikat cobalamun mayar masya Allah kudubara puluh juta orang mayar di jagaanku malaikat mantap supaya malaikat ngenah bere kadahra nungenah jauh apel anggur kan iya jauh jeng anggur nacanaya lain menta tapi ngerti jalan nah iya malaikat dia sibuk nah ayah malaikat itu nomor keselapan yang sepuluh para digawe kecuali orang maca maca naon maca itu tuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad dua ala ala sayyidina muhammad malaikat di biwir luhur jeng atas dua bibir kita ada malaikat malaikat itu diam kecuali orang itu membaca salawat kakarak etam malaikat sibuk laporka Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam catatan hadirin kaum muslim iya malaikat ayat di biwir mantap silahkan santri lelaki tempokkan bibir begitu tempokkan anjan nempokkan bibir orang lain nempokkan bibir nempokkan malaikat ayat di biwir supaneh deh semoga dalil lain naik pindahkan dia celi ece entah iya mangli terus naik mata emak entah iya bahta naik dia ke luhur bu ibu bahkan di dia ibu jari terayak bapak jari ibu boga anak opat bapak kemana murid nah artinya begitu hebat seorang perempuan maka perempuan adalah menjadi madrasatul ula di imah ibu bisa al-quran insyaallah anak bisa walaupun bapak anak jawara ku miska baplang segede pagar kecamatan ibuna jawara bapak tak bisa ibuna jawara bapak bisa al-quran susah untuk bisa sebab deket deket na budak adalah kak ibu dibuktikan lemuna rondangan mamawa tas mamawa ceretet mamawa palastik ayah daging ayah caw ayah kacang diringkus jang naon jang anak jang anak kalau sana undangan lima ribu roncot ditanuh hajat mamawa tas budek dia asuk asuk jeruk naon cekor undangan lima ribu mantap disimkuring pernah undangan cilamaya itu hebat undangan namun dia di porok ditanuh hajat ayah tulisan lima puluh ribu ke bawah beledi ditempok jair beledi itu lima puluh ribu ke luhur seratus ribu ke luhur undangan gitu kira-kira lemun dia baledoga ini manu hajat hadirin kawan muslimin maka dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan empat pilar jalan menuju kebahagiaan saya sabar hajat empat pilar jalan menuju kebahagiaan insyaallah mu'al kabeh hijiki asana mu'al syed setiap manusia pasti hayang hidup bahagia bahagia di dunia selamat di akhirat betul kabeh hayang bong har bong malah hayang sukses bong bangkrut daik ngah hutang bong bayar kabeh yang bahagia yang jadi masalah apakah perilaku kita merupakan hal yang menuju jalan kebahagiaan maka Al-Quran memberikan gambaran empat jalan menuju kebahagiaan pertama sarat mutlak untuk mencapai kebahagiaan dunia kebahagiaan akhirat yang hakiki iman ke Allah iman ke Rasulullah s.a.w salah satu iman ke Allah digodok di pondok pesantren tidak akan kuat iman tanpa hidup di pondok pesantren apalagi zaman ayun saya sering baca buku bisa menyesatkan anda tapi kiyai yang akan menyelamatkan anda namun orang macam buku kan buku buku dimana sahanung ngarang tapi guru yang tahu silsilah sampai kepada baginda Rasulullah s.a.w maka manusia itu bagikan botol kosong ibu tahu botol kosong nyawa botol kosong botol kosong diisi air akwa jadi botol akwa botol kosong diisi air teh jadi botol botol kosong diisi air jeruk jadi botol botol kosong diisi air susu jadi botol ayah susu nata botol kosong diisi air bir jadi botol manusia itu bagikan botol kosong maka isilah seluruh titik-titik darah kita dengan kalimah ta'ibah la ilaha illallah seluruh tetes darah kita diisi dengan kalimah ta'ibah di hati ada la ilaha illallah di mata ada la ilaha illallah di tangan ada la ilaha illallah sehingga ada aliran apapun yang akan menghancurkan akidah ahli sunnah anna biah menghancurkan akidah kita maaf tidak ada lewongan untuk saudara tapi lamun akidah nak ropoh di selah-selah darah kita masih ada yang kosong gampang masuk kiai dua anda berangkat ke balik berangkat ke balik peting ngendong ke hotel selama kamar hotel itu kosong siapapun yang datang seorang pengamen atau presiden siapapun yang datang pasti diterima tapi ketika kamar hotel itu penuh maaf kamarnya sudah penuh tengah puting jemplang jempling daya suara anuka kuping iwal keresik na samping anu padu ojong ping ping pengen kencing oek mongkleng sumurna dekat kuburan anyar gantung diri hayang kih inget di jerok kih mah ayam botol kosong kira-kira kih di botol kosong atau kesumur dekat kuburan botol kosong lelaki kih di botol kih di botol kosong ibu-ibu pakai kuburan masyaallah kaya jamaah haji sampai kaya disebut haji bring haji bring jadi coba coba ibu-ibu kencing 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 rasul umihani seri umi cepat buang ya rasulullah demi Allah tidak ada minuman yang enak seenak air itu dimana saya minum tadi ya umihani itu kencing saya kata umihani tidak ada minuman yang wangi yang enak yang segar sesegar air itu masyaallah akhirnya umihani dicekal umihani anda haram masuk neraka karena di diri anda sudah ada darahku masyaallah boro-boro kencing nabang ginda rasul kencing abu bakar wali talanjang di jawa kan itu kencing sengit nantinya saya cek minta tanian perebut ini darah rasul kencing rasul santri barokah masyaallah sampai ayam pertanyaan santri santri lamun masak tibang kecek 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 owoh nanaon balingding buru di cokotan di alaan di pasak tapi nikmat sebab diciduhan kubidadari tapi rumah makan diciduhan kusetan mantap nganah bisi terpercaya ibu bere beas tepun lomba lomba sakintal keringasan liwat hadirin nah itu bahayanya botol kosong ketika kita dihantui rasa takut hayam kiih ke luar siun botol kosong maka apa boleh buntet kiih ke botol kosong tapi kalau botol sudah diisi air susu tidak mungkin dicampur dengan air kencing artinya jaga akidah kita dengan kalimah la ilaha ilaha dan itu hanya bisa dikuatkan di dalam pondok pesantren raja paris pernah galau kenapa raja paris galau karena kuda kesayangannya inalilahik jadi boga kuda kemanapun neta raja selalu dibawa kuda di nasihatanku patih berbagai nasihat raja tetap anjena galau akhirnya datang patih sahur patih raja kalau memang raja kalau terus bagaimana kalau manggil seorang ulama besar ahli Allah karena syih na'uf syih na'uf suku hawari sahur raja apakah syih na'uf bisa menghidupkan kuda sahur etap patih barangkali bisa menghidupkan kuda akhirnya dipanggil syih na'uf begitu datang raja naras wahai tuan syih apakah anda bisa menghidupkan kembali kuda saya yang telah meninggal yang telah mati kumajan eta syih na'uf dengan izin Allah insya Allah bisa dihidupkan dengan syarat anda anda mengikuti apa yang saya katakan karena memang raja selalu ngedo'a ya Allah ya Rabb mudah-mudahan raja Paris masuk Islam karena memang orang kapir akhirnya saya siap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan syih yaitu syih na'uf apakah anda punya anak saya tidak punya anak apakah punya istri iya saya punya istri berapa istrinya cukup satu saja itu raja duit nolok pemajikan dengan hijin tapi orang kadang tukang beca pemajikan ayatilu berarti itu tukang beca istimewa apakah anda punya orang tua iya orang tua saya cuma sebelah bapak sudah tiada cuma tinggal ibu akhir nak sahur syih na'uf tolong panggil istri anda panggil orang tua anda dan seluruh rakyat hadirkan ke tempat ini maka raja seketika itu sms ke setiap grup daratang kabe begitu datang udah kerengagoler begitu kerengagoler sahur raja wahai syih na'uf cepetan saya sudah kangen sudah tiga hari iya kuda paeh akhirnya syih na'uf megang suku suku tenon bahasa lemes kaki sampean sampean jadi lembut ingat sampean jadi ingat ibu-ibu ibu-ibu tan osok nita kabudak kabudak manita ngaji maknama nonton pipi bapak nanya kitu doi kapang ngajian todoki munaya pang osan ngakun nyeri sampean tecara kadang dutan jauh keku kurusukan begitu kadang bapak nak lamunita ngaji osok ngomongken jadi ibu nak cek bapak nak aditu ngaji kemandalah khair ulah kos masya masya mabutah huru mana kasih iku yuh emang mabutah huru tapi lo bapak turna ketimbang bapak mana emang bapak gunan buta hijau allahu akbar untuk anap saya dipegang kakinya satu kemudian sehnaub mengatakan begitu megang la ilaha illallah kerjat 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 hirup supunan huhigi hirup bisa kita percaya ibu kedeng cekal dosa laki la ilaha illallah hirup ya nah apa yang dicekal la ilaha illallah lamun dua kali terhirup bari dikebukan la ilaha illallah alhamdulillah aduh ya Allah mantap deh abdi moga jamaah moga anak anak serik umur 7 tahun lah kalau bisa anak itu dipisah tidurnya emang kenapa ya pisah wah ngusy itu karena sayang bareng mana anak mana bapak anak anak orang terakhir dia dikebukan bagian dirinya disaksikan tuh kbh kbh bapak saya ribut terus emang kenapa tadi malam ibu waduh kalah gelut sampai di tindihanku bapak gak bisa usik-usik atau bapak perembenta perembenta era anak dipegang kakinya seraya ngatakan la ilaha illallah bisa terpercaya jajal ibu kudu nah secek raja kenapa itu cuma satu tolong raja pegang kaki yang satu begitu dipegang kuraja ikuti ucapan saya nah yang islam kan begitu raja la ilaha illallah diikuti kuraja la ilaha illallah kerja dua kaki hidup sangat seder dua kaki raja pun semakin tidak sabar mana yang dua lagi panggil istrimu begitu istrinah megang itu mah langsung kekerjaan ya Allah itu raja kuda langsung hirup la ilaha illallah kuda langsung kemudian disuruh doi ibu na ibu na raja megang kaki la ilaha illallah kapeh suku tapi ngeteng baik da awakna masih baik awakna masih baik cekraja teyasena cepetan dalam hidupan kalau ingin hidup semua rakyat yang hadir silih pegangan tangan dan yang satu memegang awak kuda setelah itu raja ucapkan la ilaha illallah ikuti oleh semua rakyat la ilaha illallah mau gak la ilaha illallah kura injal etakuda hirup doi maka la ilaha illallah terakhir anu tadina salaki ngedang baik hudang itu salaki Allah langsung hudang itulah dasatna kalimah la ilaha innaladina kalu rabbunallah orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah maka Allah akan mencukupi segala kehidupannya tercukup kurang la ilaha illallah mengkul la ilaha illallah la ilaha illallah kemudian Allah 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 minimal baca Allah 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 genepuluh genep kali la Allah Allah genepuluh genep sebab huruf Allah itu nakte nakgenepuluh genep alif hiji lam tilupuluh lam tilupuluh hak lima jadi genepuluh genep kalau sudah mengakui Allah adalah Tuhan kita pijen alif nah hiji ketika dibuang alif hiji lillah bahwa semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala kita milik Allah istri milik Allah suami adalah milik Allah maka ketika suami berpaling kepada yang lain karena itu adalah milik Allah lillah lillah milik Allah semuanya milik Allah mantap kiai tadi ngabagi-bagikan duit lillah semuanya milik Allah nganulakos gusdur begitu ker ngaji di Jawa Tengah Jawa Tengah cek kiai semua yang ada di muka bumi lillah milik Allah etta gusdur peting-peting muncit mbe kiai begitu dipuncit mbe isuk-isuk dipanggil kenapa kamu menyembleh kambing saya boman cek kiai ker kamari ngaji semua milik Allah saya ambil satu kambing cek kiai nah tulang gede-gede hayam nah setelah lillah milik Allah sampai ayah rumah tangga yang adem ayam seorang waliullah suami istri padahal terbogaan nganawan cuma hidup dengan Allah subhanahu wa ta'ala ngabogaan hayam hiji setiap hari makan cuma telur ayam ngambil telur ayam dijual kawarung pakai makan setiap hari tapi adem lamun orang mau bisa gitu cuma dahar ungkul dijual dahar suatu ketika istri ngambil telur telurnya dicari ayam ayam allahu akbar lamun ayam nanya ibu selaki nama nga tuh selaki abdi nga pang kasep kasep nga itu lah pokoknya selaki orang nga selaki goreng goreng nga selaki abdi selaki nga jangkung disebut mister kolai hidung pokoknya nga mister black sukun pakai sendal nomor 50 mister jebran ula era selaki abdi pang kasep nga itu ibu mata tinggal gitu lelaki goreng disebut kasep batur mulai nyebut kasep abdi doang nyebut nah iya istri naki yai bab eja pak hayam natu ayya oh dicandak merenku Allah Allah langsung dicandak Allah nyai biasanya bahwa lama nyai jadi dia nyebut nyai ayya alhamdulillah biasanya kan lamun parawan sineng begitu nikah disebut nyai begitu nikah biasanya nyai nah disabang udah disebut nyai sebab hampir kabeh numplak kalinya disebut nyai nyadiakin kopi sebut nyai nyangu nyatrika nyapu nyai penggawian kabeh nyaku nyapu nyangu nyatrika nyadiakin kopi nyadiakin suku nyadiakin susu semuanya nah cek salah kina nyai ngasih orang puasa abdi nurut kakak puasa kabeh kira-kira orang gitu wal subhanallah nurut puasa ba'da zuhur ayo ngetok pintu tok 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 assalamualaikum walaikumsalam betul ini rumah kiai betul ada apa saya tadi di jalan ketitipan entah apa di dalamnya begitu dibuka ternyata karamba hayam usina 10 jagok na 2 aww na 8 ima hayam jagok na 2 aww na dalapan masyaallah alhamdulillah digantiku Allah itu dengan kesabaran enu nyopet na isukan nyopet nyopet syariah ala syariah dipencit hayam begitu dipencit seret buluna langsung rontok pindah kabeh eto copet benget pinuh kubulu hayam astagfirullah dicabut jadi dicabut jadi akhirnya datang ke tabib di jampian ke tabib di obatanku tapi berontok tapi jadi datanglah ke ahli ilmu datang ke kiai walaikum pak kiai ya kiai mandala ya ada apa ini di muka saya begitu seret kiai langsung nyopet hayam kiainya kiainya aingnya dah buka ilmu tolong kiai doakan kiai iskandar bapak bapak cager kecuali nubukah hayam nyumpah kenta benar wajah ngutus sahabai ngutus jahmi begitu ngutus assalamualaikum kiai waalaikumsalam basah basah basi naroskan hayam bodas kiai hayam bodas semana cek etak kiai nu kalengitan hayam hayam dicandaku Allah lillah hayam kuring hayam Allah dicandaku Allah cek nukadinya teh ente dicandaku Allah dicopet ente ente dicopet ku Allah ete bulu hayam manjangan dituang copet yang ngomong nangun yang pada akhirnya dua kali ngutus jalmi anggar tebisa ngadoakin tebener datanglah tukang copet kadinya gitu datang assalamualaikum pak kiai maafkan saya kemarin malam nyopet hayam anda tidak nyopet hayam tapi hayam saya diambil oleh Allah manjangan terus akhirnya masrahkan kiai pokok namah maha abdi hayang cager maka kiai nyari ya roh iya jalmi kekeh ngaku nyopet kuring mah teboga prasang kak anjina nyopet abdi masrahkan kagusti ret langsung rontok makana man azali walian fakod azantuh bihardi ulah coba coba nganyerikan kiai nganyerikan ustad nganyerikan santri bakal celaka orang nah ika limah lillah kalau sudah lillah picanal amiji tinggal lahu ngan artinya lahu maring Allah segala gerak kerikulang ditunjukkan untuk Allah dipersembahkan untuk Allah maka setelah lahu lamna pas tinggal orang ada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah isi dengan kalimah taibah la ilaha illallah dispera menit tas mas molli terus kan ada kedong yang santri salat Allah salam Allah ala toha rasul lillah salat Allah salam Allah ala yasin habibillah salam mangak kamada jalan ke kota jalan kebelewetan kemana jalan ke surga jalan ke pengajian salat Allah wasulillah salat Allah salam Allah lalan jalan ke Cikarang naik sedang sama bu haji saya heran gadis sekarang pinter dan dan gagah bisa ngaji salat Allah salam Allah ala toha rasul lillah salat Allah salam Allah ala yasin salam jalan 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 ke pisang batu mampir ranji kalau ibu mau cari mantu carilah mantu yang bisa ngaji salat salat ala toha rasul lillah salat Allah salam Allah ala yasin terakhir koreng kisah saya terima dari pimpinan majlis isnen majlika alhabib ahmad alqab murid kesayangan habib umar kemarin datang ke rumah jadi ayah santri ges dewasa boboh kaya ji awewe awewe nabokoh ngan bapak na jawara kumis nabab lang segera pagir kecamatan begitu datang kadinya ditolak ada apa santri saya mau melamar anak bapak tidak bisa jangan nawan santri anak ayah di paraban kul huk terus datang datang tetap ditolak akhirnya datang lah kaki ayah erak erak assalamualaikum amak walaikum salam ayah nawan abdi teho yang nikah ayah ayah daik ya kira-kira antara daik yang ngan bapak na jawara tersepen ngan santri amalan apa yang harus saya lakukan cukup baca salallahu muhammad dimulai ayana anjun pakai samping bodas baju koko bodas song bodas dengan baca salallahu muhammad salallahu muhammad sampai malam jumat jam 12 peding dimanapun anda berada azan nubedas azan nubedas sekuat tenaga azan subhanallah beres poesemen selasa pakai baju koko samping bodas baju bodas songkok bodas sorban bodas awak santri hidung jadi okos jelma lempang usyukuan datanglah poer bawa kadinya ulit malam kamis assalamualaikum dibuka kubapan arit nah undai wahai santri abdi tetap hayang alamar ay siya amat kuaing ditolak akhirnya boga ide itu jawara gos bisa diterima dengan syarat nahun syarat langsung nenggak nahun syarat toh pak haji sulaiman lo bak mbe nak digigiran imah copet isukan malam jubat lamun anjan bisa nyopet ditambah haji sulaiman diterima kuaing dengan harapan tidak aku santri naik nyopet santri naik nyopet akhirnya begitu balik apa boleh buntet karena ini persyaratan copet hebat santri begitu isuk isuk datang ke pak haji sulaiman waalaikum pak haji waalaikum salam ayo waspadalah waspadalah malam ini akan ada copet datang ke imah pak haji padahal calon minan itu enggak pokoknya mas sadiakan ke gendir bener jam 11 tekolotra muka gerbang etab bapak haji langsung maka ningker batuk-batuk wah iya copet dilengat-lengat bilang aku copet pakai baju bodas sorban bodas samping bodas songkok bodas ah iya malah ikat dah wasuk wan lain wasuk wan sopun nah hidung langsung diudangkan awan datang tuh begitu rada gugul isik iya malah in copet malah ikat maka ini cekiyai cenda malah ikat ijroh il masak pakai baju bodas iya makasanya peturan bapak bapak dihul lah dihul bapak dihul manih orang dihul lama tutup perbut manih manih akhirnya ker gitu terus setengah jam 12 jam 12 jam 12 Allahuakbar Allahuakbar maka terlangsung benar iya malah ikat ijroh il larik nyambut jawab ayo orang minta ampura kan itu orang berbembe lah ditambel dicabut langsung datang ampura malah dikabut nyawa api hayang hirup ini bawa kbm bawa kbm anu bener kajan ridha abrim bawa kbm bener ya bener mana koncina lumpat coklat koncina bawa kbm bawa aduh penting abrim allahu akbar dikirim bawa kaitan jawara tah mbe begitu tah gening lain hizi kbm santri dilawan nah cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabram gard Colonel ya n si viendo apa conna con con Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton